Mitsubishi Fuso dengan produk terbarunya yakni Cantor dan Factor X diakini sangat laris di pasaran. Salah satu konsumen yang telah memesan produk tersebut adalah PT Putra Merangin Utama yang telah membeli sebanyak 25 unit produk Cantor. Mitsubishi Fuso, Cantor dan Factor X juga merupakan produk yang ramah lingkungan. Berlokasi di gudang PT Dipo Pal V, Kecamatan Kota Baru, Jumat 1 Juli 2022. PT Krama Yuda 3 Berlian Motor atau KTB bekerja sama dengan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi. Selaku authorized dealer Mitsubishi di Jambi, resmi menyerahkan 25 unit Mitsubishi Cantor FE75SHDX kepada konsumen pertama yakni PT Putra Merangin Utama yang bergerak di bidang transportasi. Edin Hazalik, perwakilan PT Putra Merangin Utama mengatakan alasan perusahaannya mempercayakan kembali membeli produk Mitsubishi karena telah lama berkiprah di Indonesia dan cukup diminati masyarakat. Dengan banyaknya keuntungan yang didapat dengan membeli produk Mitsubishi seperti ketersediaan spare part, GPS system, dan after sales yang mensupport dalam pelatihan sopir maupun mekanik. Kita pilih produk Mitsubishi yang utama itu adalah sustainability of operations karena produk yang sudah lama di Indonesia dan terbukti long termnya durability unitnya, ketersediaan spare part, dia juga including GPS system yang kami sangat butuh, dan after sales supportnya dalam pelatihan sopir, pelatihan mekanik, dan after sales servisnya. Sementara GM of sales unit PT Krama Yuda 3 Berlian Motors Jakarta, Mr. K. Kubota menjelaskan, Cantor sebelumnya merupakan cold diesel yang berganti nama menjadi Cantor, sedangkan Fighter X sebelumnya bernama Fighter. Cantor dan Fighter X hadir dengan standar Euro 4, mesin 4V21 untuk Cantor, dan mesin 6M60 untuk Fighter X, dengan menggunakan teknologi common rail yang dapat menghasilkan tenaga mesin yang maksimal. Agar menghasilkan produk yang ramah lingkungan, baik Cantor maupun Fighter X telah diupgrade agar torsinya lebih besar dan tunggangan lebih kuat. Yang pertama, mesinnya dari Euro 2 ke Euro 4, itu berdasarkan aturan dari pemerintah, produk kita sudah ramah lingkungan. Yang kedua, mesinnya diupgrade, jadi torsinya lebih besar, jadi tunagannya lebih kuat. Dan selain itu, ada beberapa yang pecah-pecah tambahan atau implementasi kecil-kecil, waktu Euro 2 kita dapat banyak suara dari konsumen, semuanya sudah di implementasi. Sementara itu, Presiden Direktur di PO Group, Tony Chandra menambahkan, saat ini Mitsubishi Fuso telah menjadi market leader yang menguasai 83,6% pangsa pasar. Terlebih, dengan hadirnya Cantor dan Fighter X, pihaknya optimis ini akan menambah penguasaan pangsa pasar. Dengan produk Euro 4, pihaknya yakin akan tetap bisa mempertahankan penjualan. Baik enter maupun fighter, kita kan sudah jadi market leader. Kita memasai 83,6%. Ya, harapan kita dengan adanya Euro 4, kita tetap bisa mempertahankan makasar tersebut. Dan pada malam acara ini, nanti nanti malam, kita juga ada memberikan sertifikat ucapan terima kasih kepada TNU dan juga konsumen lain-lain. Kebetulan dengan e-for ya ini, ternyata customer itu sangat antusias untuk beli kendaraan Euro 4. Jadi mudah-mudahan market setelah itu kita masih bisa pertahankan dan kita akan naikkan. Itu sih.